Gubernur Riau Sajilandi Rahman membuka secara resmi kegiatan pameran pendukung warisan budaya tak benda menuju pengakuan UNESCO, yakni Pencaksilat serta Pantun. Pameran ini digelar di Perpustakaan Daerah Suman HS, Senin Pagi. Kedatangan Gubernur Riau disambut oleh Direktur Warisan Diplomasi dan Kebudayaan Kemendikbud RI, Najamudin Ramli, beserta Kepala Dinas Kebudayaan Yose Rizal Zen. Dalam kegiatan ini Gubernur Riau mengatakan pengakuan dari UNESCO sangat penting agar di kemudian hari tidak diklaim dan diambil oleh negara lain. Maka dari itu Gubernur Riau berharap agar seluruh pihak mau bekerja keras dalam mewujudkan Pantun, Puisi, serta Pencaksilat ini untuk mendapatkan pengakuan menjadi warisan budaya tak benda yang dari UNESCO. Di tahun 2018 mendatang, Kemendikbud RI akan mengajukan Pantun menjadi warisan budaya untuk diakui dunia internasional, sehingga sosialisasi yang giat kepada masyarakat harus dilakukan, agar kebudayaan ini tetap dikenal masyarakat dan takkan hilang tergerus zaman. Kepala Dinas Kebudayaan Yose Riau Kepala Dinas Kebudayaan Yose Riau Dan kepada kita, tentu kita tidak bosan-bosannya untuk mensosialisasikan budaya tak benda ini Pada seluruh stakeholder, baik anak-anak sekolah, juga di stakeholder yang lain mungkin tidak usaha, kalau tidak apalagi, masuk ke kebudayaan tinggi. Pembagaan, Dinas Kebudayaan Yose Riau Dan kebagaan dan kebagaan.